Hai dua tiga baik kawan-kawan hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi bagian atas karung ya kawan-kawan ya cara mengisi bagian atas karung ini bagian atas ini juga sangat lumayan banyak isinya kawan-kawan ya kalau kita bisa mengisinyainya sangat banyak sekali kawan-kawan kalau kita bisa mengisinya ini bagian atas ini sangat lumayan sekali isinya kawan-kawan jadi hari ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengisi bagian atas daripada karung ini yang pertama kawan-kawan yang harus kawan-kawan lakukan adalah mengisi pinggirnya ini mengisi pinggir bagian pinggirnya ini dengan sempurna sempurna yaitu ini nanti kalau sangat penuh penuh sekali rumputnya ini akan melebar ya kawan-kawannya ini melebar semuanya ini akan melebar seperti payung akan melebar seperti payung kalau sudah seperti itu nanti ya untuk mengisi bagian atas itu sangat banyak sekali bisa ditampung di sini ya kawan-kawannya karena lebar jadi bisa ditumpuk-tumpuk seperti ini sampai banyak jadi harus ini harus diisi dengan sempurna nya sedikit sempurna terus sampai sudah sudah bisa lagi di buka ini kantornya ini tinggal sedikit lagi yang harus belum pilih ini sudah lebar tinggal sedikit lagi yang mau nyampe sebelah sini ya kawan-kawannya ini harus lebar harus diisi dengan penuh maksud saya itu harus diisi dengan penuh agar atasnya ini menjadi lebar ya kawan-kawan ya sudah lebar nantikan kita kasih rumput yang di atas ini bisa menampung banyak di seperti itu ya kawan-kawan ya Nah sekarang selanjutnya yang harus teman-teman siapkan yaitu ini ya kawan-kawan ya ini untuk mengikat bagian rumput bagian atasnya ini teman-teman membutuhkan karet karet ini ya kawan-kawan ya karet biasa saja nggak usah dikasih apa-apa biasa saja nggak usah dikasih besi atau apa biasa saja kawan-kawan ini karetnya karet ban sepeda motor ya kawan-kawan ya ban sepeda motor jadi seperti ini kita masukkan kemudian diikat biasa saja seperti ini satu kali ikatan saja kawan-kawan kali ikatan oke sementara saya selesaikan dulu ini lingkarannya masih tinggal sedikit lagi ya kawan-kawan nah tambahin sedikit lagi lingkarannya belum begitu full jadi ini cara mengisi lingkarannya kawan-kawan agar menjadi menjadi lebar beli-beli sepul ini pinggirnya kawan-kawan nah begitu makanya otomatis dia akan melebar ya sudah banyak isinya tanpanya Oke kita tambah lagi sampai sebelah ini tinggal sedikit lagi kanan-kawan-kawan sedikit lagi kanan-kawan sampai sebelah ini tinggal sedikit ini tinggal kali ini aja ini coba-coba teman-teman lihat sini sudah lebar sekali kalau enggak seperti ini ini enggak full tambungan atasnya itu sedikit ya kawan-kawan ya kira lebar seperti ini bisa banyak gaya nggak serah kita mau kita isi banyak-banyak itu montep nah lihatnya tahun semuanya terlalu senangnya tetap menyenyaknya kena sebab keter-keter aku baik cuma melihat nih ini sangat mulai lebar kali sebelah memutar lebar pol pol ini semuanya ini ini semuanya lebar boleh lihat kambang ini sangat lebar sekali ini isinya ini banyak sekali kalau kita mau kawan-kawan atasnya penting kekuatan kita untuk mempunyai saja ini kawan-kawan kurang petasi jadi ini sudah sangat lebar sekali seperti payung sekarang teman-teman kita akan mencoba untuk mengisinya ya cara mengisinya seperti ini agar nanti yang di sini tidak akan kalau sudah dibawa di atas motor nantikan biar tidak terjatuh harus menyusunnya dengan rapi ya kawan-kawan ya Oke kita coba isi rumput yang kita berikan ini untuk katanya juga harus kita kata dengan rapi ya kawan-kawan seperti ini Oke harus kita jajar-jajar jajar-jajar hai 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 oke kawan-kawan ini sudah banyak sekali nah coba cuman melihatnya seperti ini akan mana jadi dari dari gimana kita kalinya disitu kawan-kawan falani seperti ini ya misalnya banyak misalkan ini talinya sini jadi arahnya ke sebelah sini ya gini akan pada untuk nyaranya seperti ini itu di kita gejai seperti ini kita tekan sedikit Oke ini coba lihat kalau sudah seram kali ini banyak ini di sedikit demi sedikit untuk kalau arah rumputnya ini ini berbeda apa pangkal dan ujungnya berbeda nanti disini dibalik usahakan sini pangkalnya pangkanya sini ini pangkanya sini kita balik ke sebelah sana pangkanya seperti ini Oke kita jajar lagi seperti ini tanggal saya jajar lagi seperti itu sesuai dengan arah tali ini coba lihat ya kawan-kawan ya oke sedikit lagi ini banyak sekali kawan-kawan ini tanggalnya sebelah sini kita hadapkan sebelah sini seperti ini saya jajar lagi oke siap kawan-kawan suka sudah ada atas ini kita ambil talinya kita memper saya lempar kawan-kawan jadi untuk ke belenahnya jadi kawan-kawan talinya kita tarik sini karetnya jangan terlalu tengah ya kawan-kawan sebelah sini sedikit ya misalnya kan ini tengahnya jadi sebelah sini sedikit jangan terlalu tinggi juga sebelah sini lah ini kan tengahnya kalau kita boleh ambil lurus ya ke sebelah sini sebelah sini aja ya ini sudah sangat padat sekali kawan-kawan kita masukin karetnya saya dalam taruh seperti ini oke kita pukul seperti ini ambil kita tarik pukul pukul tarik pukul tarik seperti itu ya kawan-kawan ya seperti huruf V ini ditarik ke sebelah sini lagi tarik lagi sebelah sini nah ini kawan-kawan ini nah 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 kutul kata dapur seperti itu tapi kita ikat biasa saja ya kawan-kawan cara mengikatnya ini ini masukkan 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 ke dalam set sambil tarik biasa saja ya kawan-kawan ya ini aja oke seperti itu cukup nah jadi seperti itu ya kawan-kawan ya jadi kalau isinya sangat lebar katanya ini ya bisa menampung lumput yang sangat banyak sekali tergantung kemampuan kita untuk memikulnya nanti ya kawan-kawan ya nah juga untuk habi peratikan talinya kawan-kawan harus menggunakan karet ya jangan menggunakan apa rata tali upit nah tambang ya mungkin ya kawan jangan menggunakan tali tambang ya kawan-kawan ya gunakan tali karet seperti ini agar dia lebih kesat kalau ditarik itu dia nggak bergeser-geser nggak licin lah kalau pakai karet jadi begitu sudah kencang dia langsung lengket kalau pakai karet itu dia masih nanti longgar sendiri ya kawan-kawan ya oke baik kawan-kawan demikian dulu tutorial kita kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat sekalian jangan lupa untuk selalu dukungannya like dan subscribe sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video dari channel Master Ngarit ini terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam warahmat salam ternak salam warahmat salam Malap